Halo Sampatintas, welcome to back my channel, bertemu lagi dengan dia dan timvitasberitawan.com Oke Sampatintas, jadi pada siang hari ini dia dan timvitasberitawan.com sekarang berada di Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Nah yang mana pada hari ini kita akan melakukan yang namanya konferensi PES Masalah sektor kemajuan budaya dan pariwisata yang ada di Kalimantan Tengah Sampatintas dan masyarakat Kota Pelangkaraya pengen tau kan bagaimana sih kemajuan budaya dan pariwisata kita Khususnya di Kalimantan Tengah, pengen tau? Tapi sebelum itu jangan lupa dulu dong subscribe dan like channel youtube kita yaitu LintasPetawa.com Oke pengen tau bagaimana berjalannya konferensi PES tersebut, yuk ikut video ya Pesempatan ini kami atau senangap dua daerah, pemulis setar kapan penul, kapan penul, kapan penul, kapan penul, kapan penul, kasegar Bahwa kebudayaan perusata Serupakan bagian yang terpenting dalam visi dan visi pembunuh Kalten berkah Dan dalam mencapai visi itu, visi yang ke-6 Utang perusahaan Kemudian 10 program kualitas pengumuman Kalten Keperusahaan masuk dalam 10 kualitas pengumuman Kalten berkah Kami sampaikan beberapa kegiatan yang sudah akan dilakukan 2019 ya, kira budaya Di Palangkaraya 25 Januari 2019, pada bulan Januari itu 50 ribu orang Dan ada rentan juga sekitar 50 ribu Keliling kota Pelangkaraya Kemudian ada juga prestasi putri Indonesia Sekali mantan dengar Dengan 30 ribu orang putri Indonesia Atau senama Pegi, Maria, dan Uji Diikuti kegiatan di Pontianakar Indonesia Kemudian kegiatan Icon Indonesia Face Model 2019 di Jakarta Kita juara umum kategori kids Senama An Ujaya Kemudian kegiatan tamu karya Tingkat nasional di Palangkaraya 25 Januari 2019 Kemudian ada festival dayung tingkat provisi Kali sama dengan Korda Kalting Festival burung Kemulai Yang berpenggiatan festival Event provisi dan nasional tahun 2011 Kemudian festival desa mulang 1 sampai 5 Mei Kemudian kegiatan sentra kelemahkan fanfax Festival burung juga Burung berkicau Kegiatan buat festival 2014 ini Pradetari Nusantara ini prestasi Yang biasa tahun 2012 Pradetari Nusantara kita juara umum 27 kali di 7 tahun sudah festival Melangkut tarif dari Nusantara baru kali ini Kalimantan khususnya Kalting Mendapat juara umum Dan hasil itu Kita ditunjuk mewakili Kemarin Tarian klosak Upacara penuh bendera di Jakarta Istana Negara 17 Agustus yang lalu Dan dari 12 juga Pertama kali kita Botong royong Dari bersama dengan Jelis Agama Hidup Keringan Tiwah Masal Melalui Satu bulan Bulan November sampai Desember Dan tahun ini Kita ulangi lagi Anda lagi Dukungan dari Bapak Gubernur Yaitu Tiwah Masal kembali Di Desa Sigi Bapak Gubernur Pulang Bisau Dekat dengan Belangkara Arah Kedul Umas Kita 26 menit lah Dari Jepatan Cahayan Anggal 11 November sampai 11 Desember 2019 Kita Tiwah Masal Saat kemudian Banyak rampas-rampas Nasional juga Dekat di Siti Besok Dibet Jampurin Mas Kira-kira Kenapa Palangkara Atau Kalting Kemudian jadi Pilihan Nasional Akhir-akhir pertama Dari sisi Letak Kalting Satifis Di tengah-tengah Pulau Portrio Di tengah-tengah Indonesia Dan di tengah-tengah ASEAN Bahkan dunia Yang kedua Kalimantan Tengah Palangkara Dengan Persapa Mubekan Rukun Damai Terti Dan Ramakam Termasuk Keterbukaan Pagi Pelangkara Yang membuatnya Kota Cantik Jadi Isu yang Sangat positif Sekali Saya tadi Ditas Beritahu Saya yang bertanya Untuk Masalah Sektor Mariusata Tanjung Puting Karena Saya Bersama Tari Kumai Jadi Saya tahu Kalau Di Tanjung Puting Hanya Hari-hari Besar Dan Hari-hari Terbentu Saja Yang Rame Akan Tamu Jadi Kita Disar Itu Menyebutnya Tamu Yang Masuk Jadi Tadi Saya sedikit Mendengar Akan Ada Pembangunan Di Tanjung Puting Pembangunan Seperti Apa Dan Disana Ada Kendala Dimana Kalau Misalnya Musim Hujan Disitu Para Wisatawan Tidak Bisa Bertemu Dengan Orang Putat Secara Langsung Itu Seperti Apa Menindak Tanjung Tidak Sia Sia Mereka Berangkat Dari Pagi Jam 8 Sampai Disana Itu Jam Jam 12 Sia Tapi Apa Yang Met Ingin Para Ketemukan Tidak Ada Seperti Itu Jadi Mungkin Itu Saja Pertanyaan Saya Ini Tertanya Sekaligus Memang Masyarakat Terima Kasih Kita Sudah Temui Dengan Teman Sondor Dibuti Dan Dari Dan Susah Kita Tidak Terlum Banyak Merupai Ada Sama Buker Begit Saja Contoh Kita Banyak Yang rusak Yang patah Jalan Itu Ada 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 Rumah Singgah Atau Rumah Gila Kemudian Sifat Ini Hibat Kita Serahkan Kepada Taman Nasional Dari Persiklit Kita Alamnya Paling benar Eko Wisata Terus Karena Indonesia Ini Satu-satunya Alamnya Wisata Alamnya Kemudian Taman Kalimantan Keputin 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 Jadi Kalau Kita Ingin Bersaing Pantai Gunung Kita Kalah Dengan Danau Dan sebagainya Kita Kanjulkan Alam Kewisata Terus Ini Sudah Sudah Mengundang Berputai Keputin Dengan Pulau Teluk Wisata Pulau Teluk Kelakopuas Nah Kita Nanti Dengan Benda Sampak Sejapan Realisasi Jadi Kita Sudah Mengajak Memangkan Pestor Pestor Dari Luar Untuk Taman Nasional Bangau Ini Yang Rumah Dan Keputin Keputin Bangau Pestor Masuk Pastinya Terus Sampai Dengan Taman Pusat Memang Mengharapkan Ada Ais Pestor Depart Depart Lain Yang Ketiga Dulu Misalkan Cepat Oke Sahabat Kita Setelah Kita Mengikuti Proses Berjalannya Konversi Pest Masyarakat Kemajuan Sektor Budaya Dan Pari Wisata Di Aula Pulau Pusat Provinsi Kalimantan Tengah Semoga Sektor Budaya Dan Pusat Kita Semakin Maju Dan Semakin Dikenal Oleh Masyarakat Luar Dan Juga Apa Yang Kita Bawakan Hari Ini Semoga Bermanfaat Untuk Sahabat Kita Serkan Ketua Para Raya Agar Lebih Tahu Apa Budaya Kita Paris Kita Apa Jadi Sampai Segeru Flak